halo halo apa kabar teman-teman kembali lagi dengan channel oteknot kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana melakukan crimping pada kabel utp baik apa saja yang kita butuhkan pertama yang pasti kita butuh kabel utp nya ini kabel utp teman-teman ini sebagai contoh aja ya jadi cukup sepanjang ini aja pertama kabel utp kedua kita butuh head j45 ini adalah head j45 nya kemudian kita butuh crimping tool tentunya nah ini crimping tool nya kemudian ini sebagai opsional saja kita butuh tang potong lalu ada cutter kemudian satu lagi kabel tester jadi nanti untuk mengecek apakah crimping yang kita buat udah benar udah baik atau tidak jadi kita butuh bahan-bahan ini pertama kita tentukan terlebih dahulu jenis kabelnya apa yang akan kita buat nah untuk jenis kabel di utp ini ada dua susunan yang pertama adalah yang model strike lalu yang kedua adalah model crossover baik teman-teman jadi kali ini kita akan buat yang model strike karena untuk kabel model strike ini sering digunakan teman-teman untuk susunannya saya akan tampilkan disini ya teman-teman kalian lihat aja di layar monitornya oke pertama kita harus kupas terlebih dahulu bagian ujung salah satu ujungnya dulu ya pertama salah satu ujung kita sebenarnya bisa pakai crimping toolnya langsung ini sudah bisa tapi saya tidak terbiasa menggunakan ini untuk mengupasnya jadi saya butuh bantuan cutter untuk ini kurang lebih kita sesuaikan saja jadi ini nanti masuk secukupnya teman-teman untuk saya biasanya kurang lebih saya potong 2 cm kita kupas kurang lebih 2 cm di sini oke nah setelah dikupas kemudian kita ikuti urutan sesuai dengan kabel strike yang saya lampirkan ya di layar monitor nah untuk urutannya kalian terserah mau urut dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri karena saya terbiasa dari kanan ke kiri jadi saya akan urutkan dari kanan ya yang pertama itu adalah coklat nah kita ambil kabel warna coklat terus putih putih coklat kemudian warna hijau nah usahakan nanti penyusunannya tapi ya temen-temen nah coklat putih putih coklat hijau terus putih biru lalu biru putih hijau oranye putih oranye nah seperti ini kurang lebih kita lihat dulu susunannya belum nah disini coklat putih coklat coklat putih coklat hijau putih biru-biru putih hijau oranye putih oranye kalau dari kiri ini adalah putih oranye putih biru eh putih hijau biru putih biru putih hijau putih biru hijau terus putih coklat coklat nah selanjutnya untuk pemotongan ini nanti harus apa ya namanya ya harus rapi teman-teman jadi pertama kita tekan dahulu biar ini pas rata seperti ini udah sesuai nah udah sesuai kemudian kita harus potong yang sejajar teman-teman nah untuk pemotongan itu bisa juga dari crimping tool nah jadi crimping tool ini sudah disediakan untuk pemotongan disini nah nah tapi karena ini posisinya seperti ini saya kurang nyaman jadi saya gunakan tang potong untuk memotong agar lurus teman-teman nah saya coba dulu nah udah ya sisakan kurang lebih satu senti dari sini kemudian kita potong nah setelah setelah lurus seperti ini teman-teman nah luruskan kemudian kita masukkan ke bagian rj nah posisi untuk memasukkannya seperti ini ya jadi ini bagian atas nah ini bagian bawahnya menghadap ke kita teman-teman setelah itu kita masukkan pastikan urutannya sudah benar ya sebelum dimasukkan kemudian kita masukkan nah kita tekan tekan usahakan ini udah mentok di atas nah kelihatan sudah mentok seperti ini kalau dari samping nah kalau dari samping ini usahakan pin-pinnya ini udah bisa mengunci nantinya kemudian kita lihat lagi susunannya apakah sudah benar kalau saya dari sebelah kanan putih coklat-coklat putih hijau biru eh putih coklat putih coklat hijau putih biru biru putih hijau orang putih orang kalau sudah sebenarnya udah baik nah kemudian kita pakai tangkrimpingnya kita buka nah kita masukkan seperti ini kalau sudah kita tekan teman-teman nah kita tekan kita ulang beberapa kali sampai penguncinya benar-benar sudah kuat nah kalau kita lihat disini sudah terkunci teman-teman oke enggak fokus nah seperti ini ini udah masuk ya Nah kalau terjadi seperti ini ini terlewat teman-teman kita masukkan satu jadi ini belum mengunci tuh kan kita kirimping ulang kita masukkan lagi nah ini ada yang terlewat teman-teman ini sepertinya oke kita coba lagi ya kita masukkan oke teman-teman setelah saya itu pelan-pelan ini udah masuk semua ya Nah kita lihat ini sudah masuk klip semua sudah bagus krimpingannya kemudian kita yang satunya sisi satunya kita kupas terlebih dahulu juga nah untuk krimpingan usahakan sabuknya nah jadi sabuk luar ini itu sebagian ada yang masuk teman-teman masuk ke dalam rj45 nya ini untuk apa itu untuk memperkuat si eh ketahanan si rj45 nya ini nantinya teman-teman Oke kita langsung saja ya kita ulangi step-step yang sebelumnya sama seperti sebelumnya kita urutkan KU susunan kabelnya sesuai dengan susunan kabel strike selamat menikmati baik teman-teman ini udah selesai dua ujungnya jadi untuk kabel strike ujung A dan ujung B ini harus sama susunan kabelnya Oke selanjutnya kita masuk ke tahap pengecekan ya teman-teman karena kita udah itu sudah selesai krimping kita masukkan ke tahap pengecekan Oke disini itu ada ada dua port rj45 jadi kita masukkan disini disini dan ini adalah rj11 kalau nggak salah namanya untuk kabel telepon saya kita kalau udah terhubung seperti ini kita buat on tanda-tanda untuk krimpingan kita berhasil untuk susunan kabel strike yaitu semua lampu yang ada disini dari satu sampai delapan ini menyala semua menyala bersamaan ya teman-teman nah seperti ini Oke ya jadi seperti ini kurang lebih jadi susunan kabel yang kita buat ini sudah berhasil berjalan dengan sangat baik teman-teman oke teman-teman jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like komen dan subscribe jika kalian ada masukan harus membuat video tutorial seperti apa silahkan cara-cara di kolom komentar otek not pamit undur diri bye